Ya, kita beralih ke wisata, informasi wisata. Jalan-jalan di Jember ini kita bisa berkunjung ke pantai Papuma yang ternyata banyak spot yang memikat para wisatawan. Tidak hanya panorama pantai saja dan kawasan hutan di sana, wisata dalam lautnya pun ini ternyata tidak kalah mengagumkan, Mega. Wah, ini informasi saat ini tepat sekali karena hari ini tepat dengan hari konservasi alam sedunia. Maksud banget, bisa jalan-jalan ke situ ya. Betul sekali, dan aktivitas networking dan juga spare fishing ini menjadi yang paling digantrungi para wisatawan untuk melihat alam bawah laut sambil berburu ikan, karang, menyenangkan bukan? Dan berikut liputannya. Inilah kawasan wisata pantai Pasir Putih Malikan di kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Di pantai ini, wisatawan dapat melihat gugusan karang di tengah pantai Pasir Putih, ratusan perahu nelayan, ditabatkan, dan kawasan hutan di sekitarnya. Namun, yang menjadi favorit wisatawan saat ini yakni berwisata di dalam air sembari melihat alam bawah laut, seperti aneka ikan karang, terumpu karang, dan berburu sotong di kawasan bawah laut Pantai Papuma. Sungguh berwisata yang sangat menyenangkan dan menantang bukan? Terutama bagi pecinta wisata adrenalin tinggi. Sebelum menuju kawasan tengah pantai, terlebih dahulu mempersiapkan alat yang wajib digunakan agar aman, seperti pelampung dan alat snorkel. Kemudian, naik perahu nelayan menuju ke tengah pantai di sisi karang yang menculang. Menyaksikan terumbu karang yang masih natural, ikan karang. Sembari kita dapat berburu ikan karang, dan sotong serta cumi-cumi sungguh mengasihkan. Anda tidak perlu khawatir, karena saat penyelaman akan didampingi oleh pengawal profesional. Selain bersnorkeling, kita dapat melihat dari tengah pantai kapal nelayan yang ditambatkan, dan gunung watangan yang diselimuti hutan bak alam hijau yang membentang. Wising di Papua luar biasa, ombaknya aman, aman bagi semua usia, kemudian potensi bawah air, dan ikannya luar biasa. Rekomendasi untuk pengunjung. Relatif terjaga terumbu karangnya, jadi nanti bisa dimanfaatkan mungkin bagi pegiat-pegiat yang lain untuk melestarikan terumbu karang. Di sini, wisatawan disuguhkan dengan kehidupan alam bawah laut yang masih lestari dan natural. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang, Segi Arto. Ayus Melaporkan.